Ini rasanya, ada manisnya, ada asamnya, dan ada pahitnya. Ini kebetulan ada yang sudah matang, ini tumbuh liar. Ini tumbuh sendiri di pekarangan ini, ini kebetulan ada yang sudah matang ini. Jadi, yang sudah matang seperti ini ya. Jadi, apa itu namanya agak warnanya keemasan ini ya. Dan ini, uh, ini enak sekali. Memang betul manis, mas. Rasanya masih sama, seperti rasa yang dulu pernah ada ya. Sahabat ini, buah ciplukannya tumbuh liar di pengkarangan saya ini. Dan, ini buah yang dulu menemani saya waktu Angon Kerbau. Atau sahabat yang tumbuh besar di tahun 90-an pasti sangat familiar dengan ini. Dan sekarang ini lagi rame di online, dijual di online. Rame informasi manfaatnya, dan rame juga tentang harganya. Karena bisa mencapai ratusan ribu, bahkan sampai enam ratus ribu ya. Bervariasi, ada yang tiga ratus, ada yang enam ratus. Jenisnya pun sekarang ada juga yang besar. Jadi, ciplukannya besar. Kalau ini tumbuh di sini, ini yang kecil ya. Kalau kita nanam ini ya, ini jadi satu alternatif. Ini bisa kaya ini. Nanam ciplukan. Nah, ini saya mau baca fakta-fakta dari ciplukan ini ya. Jadi, saya kutip dari The Thick Food ya. Fakta yang pertama adalah, ciplukan itu berasal dari Amerika. Ya, meski banyak tumbuh di Indonesia, tetapi sebenarnya buah ini berasal dari Amerika. Selatan, di sana buah ciplukan dikenal dengan apa? Ground Cherry. Ground Cherry. Jadi, ini bukan buah dari kita ya. Tapi, ini dari Amerika. Ini digunakan, sejak dulu digunakan sebagai tanaman herbal ya. Terus, di Indonesia sendiri buah ciplukan memiliki sebutan yang berbeda-beda ya. Di berbagai daerah beda ya. Sunda itu menyebutnya Cecenet. Madura, ciplukan biasanya disebut Nyor-nyoran. Dan di Bali yang masyarakatnya biasanya menyebut Keceplokan. Berarti kami menyebutnya ini Keceplokan ya. Karena saya tinggal di Bali. Terus, fakta kedua. Di dalamnya ini mengandung nutrisi baik untuk tubuh ya. Ada saponin, flavonoid, dan juga palifenol. Palifenol, selain itu juga dilengkapi dengan vitamin C. Di dalamnya ini. Dan, alkaloid, steroid, asam palmitat, dan asam stearat ya. Kandungan saponin dan alkaloid ini adalah yang membuat rasa pahitnya. Meski pahit, ini bisa menghambat atau berperan sebagai anti-tumor ya. Dan juga kanker. Terutama kanker khusus besar yang punya masalah terhadap kanker khusus ya. Ini bisa coba dikonsumsi ya. Ini, ciplukan ini. Ini keren ini ternyata ya. Saya baru dalam ini. Karena tumbuh di sini, jadi saya bahas ya. Tumbuh nggak saya tanam ya. Ketiga ya, fakta ketiga dari ciplukan ini adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebut bahwa Ciplukan bisa digunakan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit ya. Ini fakta ketiga. Pertama itu bisul, gusi berdarah, kencing manis ya. Jadi ini bisa mengobati penyakit-penyakit itu. Karena biasanya masyarakat memanfaatkan ciplukan untuk mengobati bisul luka, konstipasi, hingga masalah pencernaan ya. Hal ini tersebut juga dibuktikan lewat beberapa penelitian. Dalam penelitian tersebut, menemukan kesehatan buah ciplukan itu juga ampuh untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi kita lagi dalam situasi pandemi ya. Covid ini bagus ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Kasiat yang lainnya itu antara lain adalah menjaga jaringan otot, merawat kepadatan tulang. Kalau ada tulangnya agak kosong, bisa ini. Terus hingga mencegah infeksi. Infeksi. Bagus sekali ya. Keempat ya. Populer di berbagai negara. Jadi ini ternyata tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia ini ciplukan ini populer. Walaupun dulu nggak terlalu, tapi sekarang sangat populer ya. Selain di Amerika dan Indonesia, buat ciplukan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa negara lainnya. Antara lain Taiwan, Peru, hingga Afrika Barat. Di Amerika sendiri tempatnya di lembah Amazon. Tempatnya anakonda itu. Ya, ular anakonda itu. Buat ciplukan biasanya diolah menjadi jus. Mungkin di Indonesia juga ada juga ya. Jus tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai obat penenang, pembersih darah, antirematik, hingga mengobati sakit telinga. Banyak sekali manfaatnya. Sementara di Taiwan ya, ini buah mungil ini menjadi racikan obat tradisional. Jadi kalau saya lihat-lihat ini lebih ke herbal ini. Kemudian digunakan untuk mengobati diabetes, asma, malaria, hingga hepatitis. Malaria pun bisa diobati. Sampai hepatitis ya. Begitu pula Peru. Peru itu dimanfaatkan untuk obat penyakit hati. Dan Afrika Barat biasanya digunakan untuk menyembuhkan kanker. Ini bisa menjadi obat penyakit hati ini. Jadi yang punya sakit hati, akibat omongan tetangganya, atau orang-orang, eh bukan ya. Ini bisa jadi obatnya ini. Dan menarik sekali ya, ceplukan ini ya. Jadi nanti... Yang kelima ini ya. Kenapa saya bilang ini kita bisa kaya? Karena kenapa kita bisa bilang ini, ceplukan ini bisa membuat kaya? Karena apa? Ini buah ini banyak tumbuh liar. Harganya sekarang itu 100 gramnya. Ini faktanya ini ya. Jadi harganya yang cukup mahal. Jadi 100 gram itu Rp30.000. Sayang kok. Terus bukan hanya di supermarket Indonesia saja. Buah ceplukan juga laris di pasaran luar negeri. Luar negeri ini Pak-Opa. Ini di luar negeri juga dijual ini ya. Bahkan di sana harganya lebih mahal. Per kilogram biasanya mencapai 250-500 ribu rupiah. Selain untuk obat tradisional, ceplukan juga bisa dijadikan topping aneka diesel. Jadi itu 5 fakta dari ceplukan ini. Buah favorit saya tahun 90-an, angun kerbau. Rasanya manis agak pahit-pahit sedikit ya. Ini belum ada lagi yang matang ini. Tadi sudah ada dua yang matang. Enak sekali ya. Rasanya itu mengingatkan kita kembali ke masa-masa kecil. Masa-masa kecil menikmati hari-hari. Menikmati hari-hari sambil angun kerbau ya. Mandi tingkali. Oke, itu fakta dari ceplukan. Saya Julianto Samufir, channel Rumah Pembun Organik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi kalau punya pohon ciplukan di rumah, jangan dicabut atau dibuang. Jadi diambil buahnya. Kalau banyak jual aja. Di online ada banyak. Mudah-mudahan video ini menginspirasi. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Salam sehat untuk semua. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.